Hai hai ya bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih teman-teman semua kabarnya Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Tetap baik-baik saja dimanapun kita berada Amin amin ya rabbal alamin Lagi-lagi disuguhkan dengan keadaan rumah yang super duper kotor Karena sebenarnya tadi tuh aku udah ngebersihin serawang Ataupun lamat ya teman-teman Kalau Wong Jo itu bilangnya ngebersihin serawang apa lama Di atas genteng Eh bukan di atas genteng Tapi melainkan di langit-langit gitu loh teman-teman Ini sebenarnya aku gak pengen video-video Tapi kayaknya sayang juga ya Kalau gak dibikin video sekaligus lah ya Aku bikin beraktifitas Buat stok video yang ada Walaupun sebenarnya setiap hari aku tuh lagi mager ngeditnya Nah langsung setelah aku tadi pakainya cuman duster Disini tuh aku ganti rok sama dipakai Apa ya namanya pokoknya penutup biar gak kelihatan gitu loh teman-teman Bajunya ini tuh sebenarnya kayak jaket tapi bukan jaket Semacam kayak sweater gitu loh Nah teman-teman jujur saja ya Sebenarnya aku ini orangnya kalau di rumah Senangnya pakai duster tok gitu loh teman-teman Makanya yang bikin sering aku mageran itu Bikin video Nah salah satunya itu teman-teman kadang suka Malus ganti pakaian Ataupun kayak suka mager aja lah gitu gitu Ganti pakaian Karena kan setiap hari juga Walaupun sering hujan Tapi kadang selalu ada kayak panas Panasnya panas meromong gitu loh teman-teman Makanya disitu tuh aku biasanya di rumah itu cuman pakai duster pendek Makanya aku kalau mau bikin video itu harus ganti pakaian dulu Seperti ini agak riweh Tapi ya gimana ya Juga gak pantas juga kalau cuman pakai duster pendek Nah oke teman-teman disini tadi aku juga udah lap-lap semuanya Nah disini tuh untuk hurdin-hurdinya juga aku lepas-lepasin semuanya Jadi disini aku sapu-sapu untuk sawang-sawang yang bekas tadi aku bersihin Dan itu biasanya pak suami yang bersihin Tapi kali ini aku Karena pak suami agak repot sendiri Lanjut di bagian luar Dan di luar juga ini alhamdulillah udah mendung-mendung lagi tuh kan Benar yang aku bilang di tempat aku tuh sering banget yang namanya hujan Walaupun pagi, sore, siang Namanya hujan gak ada waktunya ya teman-teman Kalau mau hujan siang ya hujan siang gitu Lanjut aku sapu-sapu sampai bersih kembali Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan Sawang-sawang yang ada di lantai ini udah banyak banget Sampai ini tuh beterbangan gitu loh teman-teman Aku jadi kembali lagi untuk nyapu-nyapu Dan alhamdulillah disini udah sampai terat Untuk cuaca kayak mendung terus panas lagi Mendung panas lagi kayak gitu-gitu loh teman-teman Pokoknya gak nantu banget Nah teman-teman sekali lagi yang mau nanya dong gimana nih Kabar kalian hari ini ada yang kangen gak sama vlog aku Bebeda seperti ini Karena aku tuh sering ngerasanya Sekarang ini tuh aku lebih sering kayak magernya ngedit teman-teman Kadang udah bikin video stocknya ada banyak Tapi untuk ngedit sama dubbingnya itu yang lagi-lagi mager gitu ya Makanya serasa kayak lama banget gak bikin video Pokoknya buat teman-teman ku semuanya yang masih selalu setia nonton video aku Ya walaupun cuma seuprit Gak kayak dulu gitu teman-teman satu jam itu yang nonton 200 Kedeng 150 Sekarang mah apalah daya Cuman beberapa biji aja Tapi begini juga aku udah bersyukur ya teman-teman Bahkan ada yang berkomentar seperti ini Udahlah banyak sediknya tetep disyukuri aja Katanya kayak gitu Bukannya aku tuh gak bersyukur ya teman-teman Cuman aku setidaknya Cuman mengutarakan perasaan aku saat ini Yang kadang mager karena Ngelihat keadaan view seperti itu Tapi magernya aku tetep aja kok teman-teman masih bikin video Masih tetep upload gitu ya Bukan yang libur total Dan untuk hasilnya tuh aku serahkan aja kepada yang di atas Karena ia mau ngotot sebagaimanapun kita Kalaupun memang belum dikasih yaudah Gak dikasih gitu ya teman-teman Yang penting intinya kita berusaha aja Dan aku yakin Allah itu tidak tidur ya teman-teman Makanya aku tahu Insya Allah suatu saat Ataupun kapan nanti Aku akan merasakan hasilnya Yang memang bener-bener aku inginkan Amin Oke teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini Semoga kalian semua pas nonton video aku Udah padahal lagi santai-santai ya Dan bisa menikmati video aku yang sangat-sangat sederhana ini Lagi-lagi aku tuh ditujukan kepada Halaman yang super duper kotor banget ini teman-teman Itu halamannya udah beberapa hari dua hari Kalau gak salah gak aku sapu Dan sekarang ini Untuk daun-daun itu sering banget jatuhan ya teman-teman Dan ini anginnya juga bener-bener kenceng banget Makanya kalau nyapu-nyapu agak susah gitu ya Aku tuh udah lupa teman-teman Ini tuh udah jam berapa ya Pas aku bikin video itu kayaknya udah siang Tapi memang bener-bener aku niatkan untuk bikin video Pas ketika melihat rumah aku super duper kotor Padahal biasanya kalau rumah udah terlalu kotor Terlanjur kotor banget Aku tuh orangnya mager bikin video teman-teman Karena apa ya agak riwa gitu teman-teman Sedangkan aku harus pakai jilbab Kemudian harus mindah tripet kesana kesini Rumah udah selalu berantakan Tapi aku nyetel lagi Biasanya banyak orang yang termotivasi Setelah nonton video yang berbersi rumah Apalagi rumah yang super duper kotor Jadi rapih kembali Kayak gitu Ya karena aku sendiri juga kayak gitu teman-teman Kalau aku lagi mager Ngerasa kayak males banget Aku tuh kayak scroll-scroll Video yang memang beberes rumah Kayak gitu berisi-berisi rumah Jadi aku nanti tuh ketelaran gitu loh teman-teman Oh ya disini aku sapu-sapu halamanya Udah lumayan Ini ya teman-teman Udah lumayan melalahkan Keringat udah bercucuran Dan ini aku pakai sapu mama aku Aku tuh tadi minjem Karena sapu aku tuh gak Apa namanya Aku cari-cari tuh gak tau kemana gitu kan Dan ini juga membuat Aku agak sedikit Meringankan beban Atau kan sapu aku Yang satunya tuh gak ada Ininya ya Gak ada pegangannya seperti ini Makanya disini tuh aku Nyari juga Memang nyari Sapu mama aku yang ada pegangannya Seperti biar aku gak terlalu capek Untuk tumbuhan yang ada disini tuh Namanya daun katuk Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Itu begeng alias kurus Karena gak pernah aku urus ya teman-teman Kalau sebenernya ini diurus Terus dijabarkan lagi gitu ya Ditanam lagi yang Batangnya udah tua Kayak gitu mungkin udah jadi banyak Tapi akunya gak telaten teman-teman Untuk di bagian pohon Apa emang gak Ini tuh nanti mau ditebang Sama pak suami Jadi biar gak terlalu rimbun Seperti ini loh teman-teman Penampakannya Sebenernya aku tuh orangnya Suka ya teman-teman Kalau nanam-nanam apa-apa Kayak gitu Tapi disini tuh tanahnya Agak rusah gitu ya Di bagian sini tuh Kadang suka ada ayam gitu ya Walaupun ibaratnya Hidup Mau hidup Apa namanya Mau mulai hidup Kayak gitu Nanti ayam tuh Yang menceker-cekeri Menceker-cekeri Yang apalah ya Pokoknya gitu lah teman-teman Teman-teman kalau gak diwaring Ataupun gak dipagar Seperti itu agak susah Nanam-nanam disini Misalnya kayak nanam cabai Nanam kangkung Kayak gitu-gitu Pengen ya teman-teman Cari tanah yang Di Apa-apa aja Di Cangkul-cangkul dulu Kayak gitu loh Oke disini aku lanjutin dulu Untuk sapu-sapunya Biar teman-teman gak bosan Aku kasih musik aja dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Lanjut disini Setelah aku sapu-sap Udah selesai Nah aku bilang tadi Aku tuh tadi habis Ngebongkar-bongkarin si Maksud aku Ngelepasin si horden Aku Karena aku lihat Udah Bener-bener kotor banget Itu Semenjak aku beli Belum pernah aku cuci ya teman-teman Kau bongkar Rahasianya Dan ini baru Kali ini aku cuci-cuci Dikarenakan apa? Dikarenakan aku mau Ada acara yasinan Di tempat aku Bukannya gitu ya teman-teman Tapi dipandangnya juga Udah gak enak banget Jadi disini aku cuci-cuci Dan ini tadi juga udah aku puter satu kali Dan aku mau Apa keringkan dulu Dan di bagian bawah Disini tuh udah bersih ya teman-teman Jadi jangan sampai ada yang bilang Bun apa gak aku terlagi? Enggak ya Ini sering aku sikat Lanjut aku keringkan dulu Untuk si horden satunya Dan untuk si satunya Horden yang Aku Masukkan ke dalam Mesin cuci tadi Ini aku puter lagi Untuk pengeringnya udah selesai ya teman-teman Dan ini Alhamdulillah Pokoknya kalau ada mesin cuci itu Terbantu sangat ya teman-teman Sangat-sangat terbantu Untuk pekerjaan kita Nah teman-teman Disini aku lanjut Setelah aku tinggalkan Horden di dalam mesin cuci Jangan aku tunggu Nanti kalau ditungguin Dia juga lama ya teman-teman Kerjaan yang lain Gak terkerjakan Gimana apa? Ini kamarnya juga Belum aku pasangin spray Entah kenapa juga Bikin mager banget Spraynya belum aku pasang Masih aku Taruh di dalam lemari Nanti kalau udah ada idea Baru aku Pasang-pasang lagi Nah disini aku Tumpuk-tumpuk tuh Bantal-bantalnya Aku lipat-lipat dulu Untuk si spray-spraynya juga Aku kebas-kebasin disini Di bagian kasurnya Di kebas-kebas dulu semuanya Baru nanti aku sapu-sapu Nah kalian bisa lihat sendiri kan Ini Masya Allah Taborokovlo Untuk kotoran Lamat Ataupun serawang ya Kalau di tempat aku Bilangnya Kalau di tempat kalian Apa nih teman-teman Boleh komen-komen ya Di kolom komentar Nah ini tuh udah beberapa bulan Aku gak bersihin Dan biasanya kalau rumah Atapnya Ataupun gentengnya itu Lumayan tinggi Itu jarang banget ada serawang Tapi gak tau kenapa Di rumah aku itu Sering banget Kayak cepet banget gitu ya Ada serawang-serawang Yang ada gitu Makanya Ini beberapa bulan aja Udah aku bersihin lagi Kalau di tempat orang itu Kadang setahun sekali Ya kan Kalau mau lembaran Ya Allah Ngomong-ngomong Udah melebaran ya teman-teman Gak kerasa banget gitu kan Udah mau puasa lagi Udah mau lembaran lagi ya Doa berterbaik aja ya teman-teman Doa Doa-doa terbaik aja Selalu dipanjatkan Semoga Kita bisa sampai ke Lebaran tahun ini Tahun berikutnya Dan tahun berikut-berikutnya lagi Amin Kalau udah puasa mah Jam segini udah lemes Leto ya teman-teman Pengennya udah rebahan Ya gak apa-apa lah ya teman-teman Semoga Kita selalu berkekuatan Amin Ngomong aku disini Belum ucapin terima kasih Nanya banyak nih Buat penonton setia Mam Adinda Pokoknya terima kasih banyak ya Semoga kalian semua Sehat-sehat selalu Selalu diberikan kebahagiaan Dan yang nonton video aku Aku doain Semoga lancar rezekinya Diperkahi umurnya Amin Amin Yoruba malamin Hanya doa yang bisa aku Ucapkan kepada teman-teman semua Tidak ada satupun Yang bisa aku balas Dabaikan kalian semuanya Tanpa kalian Aku gak bisa sampai di detik ini Ya teman-teman Pokoknya aku bisa mengejawabin Terima kasih banyak Dan terima kasih banyak Jadi disini lanjut Aku sapu-sapu dulu Alhamdulillah kerjaan aku Hari ini udah selesai Udah kelar ya Dari sapu-sapu halaman Yang super-duper kotor Bersih-bersih sawang Terlalu Apa itu namanya Nyuci Horden-horden Kayak gitu Udah alhamdulillah Udah selesai Udah kelar Dan aku ucapkan terima kasih Sampai disini dulu ya Untuk video aku kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa menghibur kalian semuanya Sampai ketemu lagi ya teman-teman Di video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax